Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda semuanya? Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Tentang satu hal kepada anda semuanya Tentang masalah motivation Atau motivasi Yang dalam bahasa kita dikenal dengan semangat Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada anda Tentang masalah internal motivation Karena apakah yang disebut dengan motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang Mampu menggerakkan seseorang Atau melakukan sesuatu Ketika kita berbicara masalah motivasi Ada beberapa hal yang perlu dipahami Yang terpenting yang pada masalah motivasi adalah Internal motivation Atau motivasi yang berangkat dari diri sendiri Ketika seseorang memiliki motivasi internal Atau internal motivation Itu akan memiliki daya kekuatan yang luar biasa Kenapa? Ketika dia memiliki internal motivation Atau motivasi dari dalam dirinya sendiri Itu akan membuat dirinya berubah Akan mampu membuat dirinya sadar Oke? Bahwa dia khilaf dengan sesuatu Dan akhirnya dia sadar Dan akhirnya dia akan berubah untuk sesuatu yang positif Itu disebut dengan internal motivation Atau motivasi dalam diri sendiri Misalkan Suatu contoh gini Suatu contoh misalkan seorang siswa Ketika dia memiliki sebuah motivasi dalam dirinya sendiri Maka dia akan berubah menjadi positif Kenapa? Karena dia melalui proses perenungan Dia merenungkan segala sesuatunya Tentang manfaat daripada sekolah Dia merenungkan bahwasannya Tentang faidah yang dia dapatkan dari sekolah Akan membuat dia sadar Akhirnya dia akan terbangkitkan Dan dia akan memiliki motivasi yang luar biasa untuk belajar Ini berarti siswa tersebut memiliki Internal motivation yang sangat tinggi Sehingga akhirnya dampaknya dia menjadi semangat Dampaknya dia akhirnya menjadi rajin bersekolah Rajin belajar dan meraih prestasi Ini salah satu manfaat daripada internal motivation Sebagaimana juga seorang siswa Yang dia memiliki motivasi dari dalam Tentang masalah kursus Misalkan tentang kursus bahasa Inggris Apabila dia memiliki semangat Memiliki motivasi dari dalam Tentang kursus bahasa Inggris Maka dia akan bersemangat luar biasa Kenapa? Karena dia mendapatkan motivasi Dari dalam dirinya sendiri Dia menyadari Dia menyadari bahwasannya sangat penting sekali Faidah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional Dia sangat menyadari itu Akhirnya menggerakkan Akhirnya kesadaran ini Mampu mengerakkan dia Untuk belajar bahasa Inggris Dengan serius Akhirnya dia berhasil Dan mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik Ini disebut dengan internal motivation Sebagaimana juga ketika Seseorang yang dia kuliah Ketika dia mendapatkan internal motivation Mendapatkan motivasi dalam dirinya sendiri Dia akan sangat semangat Kenapa? Karena motivasi dalam dirinya sendiri Memberikan kekuatan yang luar biasa Betul-betul luar biasa Dan mampu mengerakkan dia untuk melakukan sesuatu yang positif Ketika seorang mahasiswa Dia mendapatkan motivasi Dalam dirinya sendiri Dia akan menjalani hari-harinya di kampus Dengan sangat luar biasa Dan sangat bersemangat Dia tidak akan melihat suasana yang ada di luar dirinya Dia tidak akan peduli Ketika mahasiswa lainnya absen Ketika mahasiswa lainnya bolos Ketika dosennya banyak yang bolos Dia tidak peduli Yang penting dia akan bersemangat ke kampus untuk belajar Kenapa? Karena dia mendapatkan motivasi dalam dirinya sendiri Dia menyadari pentingnya belajar Dia pentingnya memahami pentingnya kuliah Inilah kekuatan daripada motivasi yang dari dalam dirinya sendiri Demikian juga seseorang Apabila Anda memiliki motivasi dalam diri Anda sendiri Tentang pentingnya menikah Seseorang yang memahami pentingnya menikah Dan mendapatkan motivasi dalam dirinya sendiri Tentang pentingnya menikah Maka dia akan bersemangat untuk menjalankan menikah Hari-hari pernikahannya dia akan semangat sekali menjalankan Bahtera rumah tangganya Kenapa? Karena dia memiliki motivasi dalam dirinya sendiri Dia menyadari bahwa seseorang diciptakan untuk menikah Untuk berpasang-pasangan Bukan pasangan sejenis Tapi beda pasangan Laki-laki dan perempuan Dia menyadari bahwasannya Tuhan menciptakan manusia Diciptakan untuk berpasangan Untuk menikah Dia menyadari itu Dan dia menyadari manfaat Ketika seseorang menikah Untuk melahirkan keturunan Nah ketika dia menyadari itu Maka motivasinya akan membuat dia bersemangat Menjalani hari-harinya dalam bahtera rumah tangga Oleh karena itu Saudaraku Milikilah semangat Milikilah motivasi yang berasal dari diri anda sendiri Kenapa? Karena motivasi yang berasal dari diri anda Itu tidak akan terkalahkan Dia memiliki kekuatan yang luar biasa Kekuatan yang megadasian Dan yang kedua Apabila anda memiliki motivasi dalam diri anda sendiri Anda tidak akan mungkin terkalahkan oleh apapun Ketika orang lain melakukan kesalahan Ketika orang lain Seperti saya katakan tadi Ketika anda siswa atau mahasiswa Mahasiswa yang lain membolos Mahasiswa yang lain Mereka serentak tidak masuk Ketika dosen semuanya serentak tidak masuk Anda tetap akan sendirian di sana Kenapa? Karena anda memiliki motivasi yang luar biasa Demikian juga Ketika seseorang memiliki motivasi Dari dalam dirinya sendiri Untuk melakukan kebaikan Ketika yang lainnya melakukan keburukan Dia tidak akan penduli itu Oleh karena itu Milikilah internal motivation Milikilah motivasi dari diri anda sendiri Kenapa? Dengan motivasi dari diri anda sendiri Anda akan mampu menikmati hidup ini dengan luar biasa Anda akan mampu menikmati detik-detik Hari-hari dan menit-menit dalam kehidupan ini Dengan penuh percaya diri Semoga anda dan saya Dan kita semuanya akan memiliki motivasi dalam diri Kita sendiri dengan luar biasa Amin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!